Laptop biasa 14 in kayak gini dipakai untuk editing berat? Jangan ya dek ya Apalagi dipakai main game Jangan ya dek ya Mending pake ini aja Laptop gaming 14 in termurah saat ini Intro Ini dia laptop gaming dengan ukuran layar 14 in termurah saat ini MSI Cyborg 14 A13VE Dengan prosesor Intel Core i5 generasi 13 RAM nya 8GB Kemudian SSD berkapasitas 512GB Sedangkan dari VGA nya menggunakan RTX 4050 dengan VRAM 6GB Untuk dari harganya ini di 15999 dan garansi nya ini di cover selama 2 tahun Selanjutnya kita melihat ke bagian desain Untuk dari bodi nya ini menggunakan bahan aluminium untuk di bagian top cover Tapi untuk dari secara keseluruhan yang lainnya ini menggunakan polikarbonat Sedangkan dari dimensi nya sendiri adalah 31,47 cm untuk panjang Lebarnya 23,35 cm Dan untuk sisi paling tebal nya adalah 2,23 cm Bobot nya sendiri adalah 1,6 kg saja yang termasuk ringan sekali di laptop gaming Untuk dari bagian exhaust nya berada di sisi kiri yaitu di bagian samping dan juga belakang Secara keseluruhan untuk di bagian bodi ini masih sama Untuk aksen transulan pun ini juga persis dengan Cyborg 15 Tapi yang membedakan disini adalah di bagian keyboard nya Tidak full size Kemudian untuk di aksen-aksen yang berada di tombol panah Kali ini sudah dihilangkan dan gak tau kenapa aku lebih suka yang seperti ini dibandingkan dengan seri Cyborg 15 sebelumnya Kemudian untuk di bagian port nya ini berada di bagian samping kiri kanan dan juga belakang Untuk di belakang ini hanya disisakan untuk LAN port saja Lalu ke bagian display laptop ini yang mana mengalami sedikit perubahan Untuk ukurannya 14 in, rasionya 16 banding 10 dengan resolusi Full HD Plus Untuk dari panelnya ini menggunakan IPS level, refresh rate nya ini 144Hz dan juga sudah 100% sRGB Menurutku ini adalah sebuah peningkatan dari MSI Good job MSI Pastinya kita juga akan membahas ke bagian dalamnya Untuk laptop ini menggunakan 1 buah fan saja yang terletak di bagian kiri atas Untuk RAM ini masih bisa kalian upgrade karena ini dual channel 1 slot masih kosong Untuk dari SSD nya sendiri ini hanya ada 1 slot saja kalian harus mereplace yang sudah terpasang Kemudian untuk dari SSD pun ini sudah kami uji kecepatannya menggunakan software kristaldisma Dan mendapatkan hasil sebesar 4.292 untuk dari read dan rate nya mendapatkan angka 1.821 Cukup disayangkan untuk dari hasil rate nya ini tidak menyentuh angka 2.000an Tidak hanya SSD saja kami juga menguji ketahanan dari baterai nya Untuk laptop ini sudah kita tes menggunakan PCMark 10 dengan mode modern office Tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan juga bluetooth dengan tingkat kecerahan layar 50% saja Dan mampu bertahan dalam waktu 5 jam 59 menit, hampir 6 jam pemakaian Aku mau nyanyikan sekali lagi kalau Kawasa Shopping Surprise volume keempat sudah dimulai di bulan Juli Untuk setiap pembelian laptop atau mungkin apapun kalian bakal dapetin kupon dan nanti masukin ke dalam sini Banyak ada yang sudah nunggu kalian, salah satu contohnya adalah 3 motor metik yang ada di belakangku Dan total hadiah sampai 100 juta rupiah Kapan lagi kan belanja dapet hadiah Belanja di Kawasa puasnya gak bisa bis Lalu untuk fitur yang diberikan MSI kali ini adalah menggunakan Wifi 6i dan juga Bluetooth 5.3 Kemudian untuk memantau kinerja dari laptop kalian, mengatur skenario penggunaan, kalian bisa menyettingnya di MSI Center Untuk audio pun ini kalian juga diberikan sebuah software yaitu DTS Audio Processing Inilah hasil dari webcam dan juga microphone MSI Cyborg 14 Laptop ini menggunakan 720p, kemudian ini tidak ada privacy shutter cam Untuk di bagian keyboardnya pun ini juga dilengkapi dengan shortcut untuk mematikan dan menyalakan microphone Overall untuk dari kameranya ini sudah oke banget Bagian yang sudah pasti kita tunggu dari awal yaitu prosesor dan pengujiannya Untuk laptop ini menggunakan prosesor intro core i5-13 420H Kemudian ini memiliki 8 core 12 tray terdiri dari 4 B core dan 4 E core Sedangkan dari TDPnya sendiri adalah 45W Kemudian maksimal boost clocknya ini mencapai 4,6 GHz Disclaimer untuk setiap pengujian yang kami lakukan disini pasti menggunakan charger Kemudian mode best performance dan untuk settingan layar kita gunakan yang tertinggi yaitu Full HD+. Langsung aja kita mulai dengan pengujian yang pertama menggunakan software Cineband R15, R20, dan R23 Kemudian kami lanjutkan juga untuk menguji ketahanan dari laptop ini Dengan cara melooping R20 sebanyak 10 kali dan berikut ini adalah hasilnya Untuk pengujian software editing pada CPU-nya kami menggunakan blender 3D untuk render menggunakan CPU Dan disini mendapatkan hasil 3 menit 55 detik saja untuk menyelesaikan sebuah render Sebelum ke pengujian GPU, aku mau menginfokan sedikit saja Untuk VGA yang dipakai di laptop ini adalah RTX 4050 dengan VRAM 6GB Kemudian TGP-nya adalah 45W saja Langsung aja kita mulai di pengujian yang pertama menggunakan software 3DMark Dengan mode Fire Strike, Time Spy, dan juga Stress Test Kemudian untuk pembanding kalian, aku juga menampilkan hasil dari pengujian Fire Strike Dari beberapa laptop yang sudah pernah kami review Sebelum ke pengujian gaming, kami juga mencoba laptop ini untuk digunakan render menggunakan software editing Di dua software, yaitu ada di Adobe Premiere Pro 2023 dan juga Blender 3D Diokin pengujian sudah pasti kami gunakan untuk bermain game Dan berikut ini adalah hasil pengujian gamingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurutku ini adalah laptop gaming termurah saat ini dengan ukuran layar 14 inch Dan jadi solusi untuk kalian yang mengidam-idamkan laptop gaming dengan ukuran yang cukup kecil Tapi terkendala dengan harga yang masih mahal Kali ini MSI memberikan solusi dengan harga yang terjangkau Jujur aja banyak yang bilang kurang worth it jika laptop gaming hanya menggunakan satu buah fan saja Tapi di seri ini walaupun hanya menggunakan satu buah fan, performanya ini masih tetap stabil Dan suhu yang ditunjukkan pun saat di beberapa pengujian ini juga aman banget Dan kalian gak perlu lagi khawatir untuk layar yang diberikan oleh MSI Di seri ini diberikan 100% sRGB Jadi udah pasti aman banget untuk kalian para editor Atau mungkin pengguna software yang membutuhkan tingkat keakurasian warna Yang terakhir adalah penilaanku tentang laptop ini Sekian review laptop kali ini Hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang anda Dapatkan grand prize 3 motor Matic sekaligus Dengan hadiah total hingga 100 juta rupiah Siapa yang dikalosa dapat surprise, dapat hadiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!